6 Perbedaan Samsung Galaxy A30 35G dan Galaxy A50 35G Samsung memperkenalkan dua smartphone kelas menengah di Indonesia secara bersamaan pada Maret 2022. Dua smartphone tersebut adalah Samsung Galaxy A30 35G dan Galaxy A50 35G. Masing-masing adalah penerus dari Galaxy A32 dan Galaxy A52. Sesuai dengan namanya, Galaxy A30 35G dan A50 35G mendukung konektivitas 5G yang tengah dikembangkan di Indonesia. Kedua smartphone cenderung mirip, bahkan SoC yang dipakai pun sama-sama Isinos 1280. Lantas apa yang bikin keduanya berbeda? Pertanyaan tersebut bakal kami jawab dalam video ini. Kami akan mencoba memaparkan sedetail mungkin perbedaan kedua HP Samsung terbaru 2022 itu. Pemaparan ini sebagai panduan ketika Anda berniat membeli, Anda dapat dengan mudah menentukan mana yang lebih cocok. Perbedaan Samsung Galaxy A30 35G dan Galaxy A50 35G Penampilan dan jeroan Galaxy A30 35G dan A50 35G memang mirip. Walau begitu, keduanya memiliki beberapa ketidaksamaan yang penjelasannya berikut ini. 1. Desain dan Dimensi Untuk kali pertama dalam sejarah, Samsung menyematkan sertifikasi IP67 pada Galaxy A3 X series, tepatnya untuk Galaxy A30 35G. Sebelumnya, fitur ini hanya ada buat Galaxy A5 X dan A7 X seperti Galaxy A52, Galaxy A52 S5G, dan Galaxy A72. Oleh sebab itu, Galaxy A30 35G kini sudah naik kelas. Ponsel itu, sudah punya IP67 sama seperti Galaxy A50 35G. Sekadar informasi, IP67 adalah kode yang menandakan bahwa sebuah produk telah lolos pengujian tahan air dan debu. Kode IP67 merujuk pada ketahanan terhadap debu pada seluruh bodi dan juga tahan ketahanan air di kedalaman 1 meter dalam waktu 30 menit. Dengan begitu, kedua ponsel punya durabilitas yang baik terhadap debu dan air. Soal desain, Galaxy A33 dan A53 memang terlihat mirip. Keduanya menggunakan basis desain seperti Galaxy A52. Samsung menyebut desain itu dengan istilah Ambient Edge. Corak desain ini terletak pada perpotongan garis antara modul kamera dan penutup belakang yang mulus alias seamles. Maka dari itu, jika kedua ponsel terlihat bagian belakangnya saja, Anda akan menyangka bahwa keduanya adalah ponsel yang sama. Namun, jika tampak depan yang terlihat, jati diri masing-masing ponsel akan terungkap. Hal ini karena poni tempat kamera depan bernaung masing-masing ponsel memiliki gaya yang berbeda. Galaxy A33 5G menggunakan layar dengan poni Infinity U, mirip huruf U, sedangkan Galaxy A53 pakai layar dengan poni Infinity O, membentuk huruf O yang lebih kekinian. Lebih lanjut, perbedaan penampkan kedua ponsel terdapat pada dimensinya. Galaxy A33 merupakan model dengan bobot lebih ringan. Dimensi HP ini adalah 159,7 x 74 x 8,1 mm berikut bobot 186 gram. Sementara itu, dimensi Galaxy A53 5G adalah 159,6 x 74,8 x 8,1 mm dengan bobot 189 gram. 2. Layar Sektor tampilan kedua ponsel sudah SCP berkat panel layar Super AMOLED. Layar keduanya memiliki resolusi Full HD Plus dan mendukung fitur pemindai sidik jari, fingerprint. Namun, ukuran, refresh rate, dan kepadatan pikselnya berbeda. Masalah ukuran, layar Galaxy A53 5G punya bentang yang lebih lebar yakni 6,5 inci. Layar Galaxy A33 5G 1 inci lebih sempit, 6,4 inci. Soal refresh rate, Galaxy A53 5G juga lebih tinggi, yaitu 120 Hz berbanding 90 Hz pada Galaxy A33 5G. Terakhir mengenai kepadatan piksel, Galaxy A33 justru lebih tinggi dengan 411 ppi, sedangkan Galaxy A53 405 ppi saja. Kepadatan piksel yang lebih tinggi didapat Galaxy A33 karena ukuran layarnya lebih kecil dengan resolusi yang sama, Full HD Plus. 3. Kamera Sejarah juga lagi-lagi tercipta karena Galaxy A33 5G kini mendapat suntikan teknologi OIS, Optical Image Stabilization, buat kamera utamanya. Para pendahulu hape ini belum pernah mendapat OIS. Nah, resolusi kamera utama Galaxy A33 adalah 48MP dengan ukuran sensor setengah inci. OIS juga ada buat kamera utama Galaxy A53 5G. Akan tetapi, resolusinya sedikit lebih tinggi yaitu 50MP, ukuran sensornya pun demikian, 1x1,7 inci. Yang beda lagi di antara kamera kedua ponsel adalah kamera ultra-wide, sensor kedalaman, dan kamera depannya. Untuk kamera ultra-wide, Galaxy A33 mengusung resolusi 8MP, sedangkan Galaxy A53 punya resolusi 12MP. Sensor kedalaman Galaxy A33 adalah 2MP, Galaxy A53 5MP. Sementara itu, resolusi kamera depan Galaxy A33 13MP, lebih rendah daripada Galaxy A53 yang mencapai 32MP. Kamera kedua ponsel memang memiliki perbedaan ukuran sensor dan resolusi. Meski begitu kemampuan perekaman videonya bisa dibilang satu level. Hal ini karena Galaxy A53 dan Galaxy A33 sama-sama bisa merekam video hingga resolusi 4K 30fps pada kamera utama maupun kamera depannya. Untuk keperluan story di media sosial, kamera utama dan kamera depan kedua ponsel juga bisa merekam video pada resolusi Full HD, 1080p, 60fps. 4. Konfigurasi Memori Galaxy A33 5G yang hadir di Indonesia tersedia dalam 3 varian memori. Ada yang 6x128GB, 8x128GB, dan 8x256GB. Sementara itu, Galaxy A53 5G hanya punya 2 varian, yakni RAM 8GB plus penyimpanan 128GB serta RAM 8GB dengan storage 256GB. Yang menarik, kedua ponsel masih mendukung kartu microSD hingga 1TB. Walau begitu, slot microSD yang disematkan bertipe hybrid. Anda harus memilih memasang 2 kartu SIM atau 1 kartu SIM plus 1 kartu microSD. Oleh sebab itu, jika dana yang Anda miliki Meped, memilih varian dengan memori internal 128GB bukan sebuah masalah. Sebab Anda bisa memaksimalkan ruang simpansi ponsel dengan memasang kartu microSD. 5. Sensor Perihal sensor, kedua hape punya seluruh sensor-sensor esensial. Mulai dari sensor akselerometer, proksimitas, virtual, cahaya, virtual, giroskop, kompas, dan fingerprint. Namun, hanya Galaxy A53 5G yang punya sensor barometer untuk mengukur tekanan udara sekitar. Sensor barometer memang tidak terlalu penting buat orang yang tinggal di negara tropis seperti Indonesia. Namun, jika Anda tinggal di negara 4 musim, yang cuacanya cepat berubah, fitur ini menjadi sangat penting. Selain mengukur tekanan udara, barometer juga berguna membantu memprediksi perubahan cuaca dan menentukan ketinggian tempat. 6. Harga Rilis Galaxy A33 memiliki 3 harga rilis yang berbeda berdasarkan konfigurasi memorinya. Varian 6x128GB dijual 4.699.000 rupiah, Varian 8x128GB dijual 4.999.000 rupiah, Dan varian 8x256 dijual 5.499.000 rupiah. Sementara itu, Galaxy A53 memiliki banderol harga Rp5.999.000 rupiah buat varian memori 8x128GB dan Rp6.499.000 rupiah untuk yang memorinya 8x256GB. Terlihat ada selisih sekitar Rp1,3 juta rupiah antara Galaxy A33 varian terendah dan Galaxy A53 varian paling murah. Simpulan Samsung Galaxy A33 5G dan Galaxy A53 5G merupakan pilihan ponsel yang menarik untuk segmen menengah atas. Keduanya memiliki sertifikasi IP67 dan OIS yang membuatnya terasa tidak mahal untuk kelas harganya. Namun, Galaxy A53 5G sepertinya diciptakan untuk jenis pengguna tingkat lanjut yang ingin merasakan pengalaman ekstra. Oleh sebab itu, HP ini memiliki refresh rate layar lebih tinggi, kamera lebih mumpuni, dan adanya sensor barometer. Terima kasih telah menonton!